Perang Cina-Taiwan tinggal hitungan hari. Terima kasih telah menonton! Armada Tempuru Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA dikabarkan sudah siaga di sejumlah titik di sekitar wilayah Republik Cina atau Taiwan. Meski disebut masih spekulasi, namun sejumlah pihak meyakini jika Cina akan segera melancarkan agresi ke wilayah Taiwan, saudaranya itu. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, seorang pengamat militer yang berbasis di Beijing menyatakan penggerahan rudal hipersonik Dongfeng DF-17 tidak diperuntukkan untuk menyerang Taiwan. Sumber yang tak disebutkan namanya ini meyakini rudal DF-17 hanya akan digunakan untuk menghadang intervensi pasukan asing dalam hal ini Amerika Serikat yang menentang ambisi Cina mengembalikan Taiwan ke dalam wilayahnya. Tak hanya rudal DF-17, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA juga dikabarkan telah menyiagakan sejumlah unit jet tempur siluman Chengdu J-20. Di sisi lain, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA juga meningkatkan kesiapannya dengan pengerahan pasukan Kops Marinir selain sejumlah kapal perang. Pada akhir Agustus 2020, FIFA Militer juga menyiarkan pernyataan ex-wakil Direktur Badan Intelijen Pusat atau CET. Laksamana James Winfield yang meyakini jika Cina melakukan invasi sebelum pemilu, Presiden Amerika Serikat digelar pada 3 November 2020 mendatang. Menurut Winfield, dalam esai yang ditulisnya dan dipublikasikan oleh US Naval Institute, salah satu strategi yang diterapkan militer Cina adalah menangkal intervensi Amerika Serikat. Saat serangan dilancarkan, oleh sebab itu ada keterkaitan antara status ya garudal DF-17 dengan kemungkinan intervensi Amerika Serikat yang datang dari Laut Cina Selatan. Apa yang diutarakan Winfield ternyata tak sepenuhnya benar, sebab menurut pakar militer daratan Song Zhongping, Cina belum tentu melancarkan serangan sebelum pemilu Presiden Amerika Serikat. Persiapan dan pelatihan intensif di sekitar pulau membuat angkatan udara PLA dan angkatan laut semakin akrab dengan zona pertempuran potensial dan lebih meningkatkan rencana dan taktik mereka, ucap Song dikutip FIFA Militer dari Global Times. Sehingga dalam skenario yang terjadi, perang biaya dapat diminimalkan. Tentu saja PLA juga mempersiapkan skenario khusus terburuk terhadap intervensi militer Amerika Serikat, katanya. Song menyatakan, tentara pembebasan rakyat Cina terus melakukan persiapan dan latihan yang membuat statusnya semakin akrab dengan zona perang. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan strategi efektif yang dibuat agar bisa meminimalisasi biaya perang. Tentunya pasukan militer Cina juga menyiapkan skenario terburuk jika pasukan Amerika Serikat datang. Sebuah media asal negeri tirai bambu bocorkan rencana pemerintah Cina untuk segera lancarkan serangan militer. Serangan yang disebut dengan kekuatan penuh tersebut menargetkan untuk menghancurkan Taiwan. Bahkan segala persiapan telah dilakukan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA. Tentara Cina pun dikabarkan telah siap 100 persen, hanya saja menunggu perintah dari atasan. Pada hari Minggu 11 Oktober 2020, Global Times sebuah surat kabar yang berafiliasi dengan Partai Komunis Cina. Membeberkan hal tersebut Kesiapan tentara Cina itu setelah mendengar seruan Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan, berpidato. Menurut mereka, pemimpin tertinggi Taiwan tersebut hanya bermain kata-kata dan berusaha mengelabui dunia internasional. Menurut Global Times, Cina sedang membuat persiapan tingkat pertempuran penuh untuk kemungkinan konflik militer yang dapat menyerang pasukan separatis Taiwan ini, bukan hanya geretakan. Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Cina dan masalah Taiwan murni urusan internal Cina yang tidak memungkinkan. Adanya campur tangan asing, kata jurubicara kedutaan besar Republik Rakyat Cina di Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan yang dikirim kepada Newsweek pada Jumat. Setiap upaya untuk menahan Cina dengan pertanyaan Taiwan atau diminta dukungan asing tidak akan menghasilkan apa-apa tambahnya. Cina memiliki kemampuan yang kuat, keyakinan penuh dan kemampuan yang cukup untuk menggagakan campur tangan pasukan eksternal dan tindakan separatis pasukan kemerdekaan Taiwan dan dengan tegas menjaga kedaulatan nasional dan juga integritas teritorial lanjut pernyataan itu. Kemarahan Cina tersebut lantaran beberapa waktu ini provokasi dilakukan baik dari pihak Taiwan sendiri maupun dari pihak luar seperti Amerika Serikat. Bahkan pada hari Rabu kemarin kapal perusahaan angkatan laut USS Barry milik Amerika Serikat diketahui berlayar melintasi selat Taiwan. Meskipun menurut mereka hal itu dianggap sebagai demonstrasi komitmen Amerika Serikat untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka namun Cina merasa perbuatan Amerika Serikat berlebihan dan sangat menghina kedaulatan Cina. Kami memperingatkan Amerika Serikat untuk menghentikan perkataan dan perbuatan yang memprovokasi masalah. Kata jurubicara Komando Armada Timur Kolonel Zhang Chunhui dalam pernyataan pada kami selalu. Sementara itu mendengar kabar mengenai perang antara Cina dan Taiwan hanya dalam hitungan hari, seorang petinggi Amerika Serikat pun menyampaikan saran pada pemerintahan Taiwan. Saran yang disampaikan oleh penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Robert O'Brien itu dilakukannya demi menyelamatkan Taiwan dari setiap serangan militer Cina. Pada hari Jumat, O'Brien menyarankan Taiwan segera meningkatkan pertahanannya untuk mengantisipasi serangan dari Cina. O'Brien mengatakan kepada Forum Keamanan ASPEN bahwa Cina dapat memiliki kapasitas militer untuk meluncurkan serangan amfibi ke Taiwan dalam 15 tahun ke depan. Melansir Newsweek pada Jumat 16 Januari 2020 lalu, O'Brien bahkan mengatakan kepada Forum bahwa apakah ada pendaratan amfibi serangan rudal operasi tipe zona abu-abu, mereka benar-benar perlu membentengi diri mereka sendiri. Taiwan perlu mulai melihat beberapa strategi penolakan area asimetris dan anti-akses, kata O'Brien, dan benar-benar membentengi dirinya sendiri dengan cara yang akan menghalangi Cina dari segala jenis invasi amfibi atau bahkan operasi zona abu-abu terhadap mereka. Menurutnya, Cina akan berpikir berkali-kali untuk menyerang Taiwan dengan menggunakan rudal. Namun, kemungkinan besar tentara Tiongkok akan lebih menggunakan strategi perang dengan menggunakan pasukan amfibik. Oleh sebab itu, taktik anti-akses tersebut lebih cocok dipergunakan oleh Taiwan dalam mempertahankan diri.